Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti PPG Guru Tertentu Tahun 2024 Dimana PPG tahun ini merupakan PPG yang sangat istimewa sekali untuk Bapak Ibu yang sedang melaksanakannya Dan semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT Dan nanti akan lulus di akhir kegiatan PPG Guru Tertentu Tahun 2024 ini Pada video kali ini saya akan memberikan dua informasi penting mengenai PPG Guru Tertentu Dimana ini sangat menentukan sekali proses PPG Bapak Ibu bisa sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Bapak Ibu Sekarang saya sudah berada di sertifikasi pendidik atau di WPMMnya sekarang kita buka dulu sertifikasi pendidiknya Bapak Ibu Oke disini Bapak Ibu saya sudah mengerjakan semua tiga modul semuanya sudah selesai dan sudah divalidasi semua Bapak Ibu Oke nah disini ada tombol daftar UKPPG kemudian disini juga ada ikuti tryout Nah Bapak Ibu jangan dulu untuk daftar UKPPG nya Bapak Ibu Bapak Ibu boleh ikuti tryout nya dulu Mengapa demikian? Karena saya mendapatkan informasi yang sangat penting dan valid dari salah satu LPTKI Bapak Ibu Disini punya seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu guru hebat tadi saya habis zoom Alhamdulillah untuk piloting PPG kita dipermudah Tidak ada luring ataupun daring ya Bapak Ibu Semua proses ada di PMM Untuk mengerjakan modul itu nilai minimal untuk lulus harus nilai 70 Kalau berarti di PMM Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakan modulnya itu sudah selesai atau sudah tervalidasi Ketiga-tiganya berarti nilainya pasti di atas 70 ya Bapak Ibu ya Jadi untuk yang sudah mengerjakan 3 modul jangan klik UKPPG dulu ya Bapak Ibu Sebelum waktu yang ditentukan karena bisa fatal dan di blacklist oleh pusat atau LPTK Mending kita pahami modul karena UKPPG semua jawabannya ada di modul Bapak Ibu Berarti ketika Bapak Ibu mengikuti UKPPG itu jawabannya itu semuanya ada di modul Jadi caranya untuk mengikuti kegiatan itu dengan baik dan mendapatkan nilai yang sempurna Silahkan Bapak Ibu perpelajari modul itu tadi Modulnya yang mana? Yang 3 tadi Bapak Ibu ya Kemudian pas UKPPG tidak boleh google link dan lain-lain karena terbaca oleh sistem Semoga bermanfaat Nah disini ada nih PMM kali ini berbeda Tidak ada zoom itu sudah pasti Bapak Ibu ya Tugas dikerjakan tidak ada penilai Yang nilai itu adalah sistem ini benar-benar tugas mandiri Tidak ada peringatan dari dosen Banyak yang sudah selesai modul 1 hingga kini Zoom hanya pas ujian saja Berarti UKPPGnya ada zoom ya Bapak Ibu ya Oke Kemudian kuncinya jurnal dan aksi nyata murni buatan sendiri Nah kemudian sistem akan mengecek keaslian pekerjaan kita Modul dikerjakan lebih cepat lebih baik Makin tidak dikerjakan batas waktu Kita tidak dapat ikut ujian PPG ini modelnya paling mudah Bapak Ibu Betul-betul belajar mandiri Kelulusan ditentukan oleh keseriusan apalagi Apalagi kita mempelajari dalam kita mempelajari modul ya Bapak Ibu Ujian akan serentak atau bersama-sama Walau modul kita sudah selesai duluan Bapak Ibu Jadi kita yang sudah selesai tetap menunggu Oke Kemudian informasi yang satunya lagi Bapak Ibu Nah ini perlu diperhatikan saya rasa ini Bapak Ibu sudah tahu semua ya Jika berdasarkan hasil validasi jurnal pembelajaran Anda dinyatakan gagal Maka silakan unggah ulang Unggah ulang dengan catatan sebagai berikut Oke Misalnya Bapak Ibu sudah mengunggah modul Ternyata tidak diterima setelah divalidasi Maksudnya hasil validasinya tidak baik atau gagal Jadi Bapak Ibu silakan unggah ulang dengan ketentuan Untuk menghindari kegagalan validasi Dalam mengerjakan jurnal pembelajaran Sangat disarankan untuk dibuat dengan menggunakan Microsoft Word atau Google Docs Dan disimpan menggunakan format PDF Selain format tersebut tidak bisa diterima oleh sistem Nah dalam artian kata Bapak Ibu yang sudah membuat dalam PowerPoint Tidak jadi masalah seperti itu ya Jika tidak jadi masalah jika dalam artian kata sudah dalam proses validasi Nah mengapa peraturan ini keluar seperti ini Karena banyak proses validasi yang terjadi Bapak Ibu Itu yang menggunakan PowerPoint itu tidak terbaca dengan baik Mengapa hal demikian bisa terjadi Karena ketika PowerPoint itu dibuat di canva Kemudian ketika Bapak Ibu simpan atau download dari canva itu Nah kemudian kan berubah dia itu menjadi PowerPoint ya Bapak Ibu Maksudnya PowerPoint yang bukan dalam bentuk canva lagi seperti itu Nah PowerPoint Bapak Ibu itu font yang Bapak Ibu gunakan di canvanya Itu tidak ada di font PowerPoint Bapak Ibu Sehingga terbacanya abnormal Bapak Ibu Sehingga itu dikatakan dengan kegagalan aplikasi Jadi itu membuat bahasa atau kata-kata maupun kalimat yang Bapak Ibu buat di canva itu Merubah hasil yang ada di PowerPoint Bapak Ibu Yang seperti itu ya Yang ada di aplikasi laptop Bapak Ibu atau komputer Bapak Ibu Itu maksudnya Sehingga di sini disarankanlah kita semua menggunakan Microsoft Word Kenapa demikian? Karena Microsoft Word itu biasanya kita Biasanya menggunakan kalau bukan time instrument ya Apa namanya Font-font yang biasa lumrah kita gunakan Seperti itu Nah kemudian hindari membuat jurnal pembelajaran menggunakan aplikasi visual Nah ini sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya Itu adalah hal penting yang Bapak Ibu harus perhatikan Pertama kalau sudah semua modulnya Jangan langsung daftar UKPPG sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan Oke Yang kedua gunakanlah Microsoft Word Bapak Ibu Itu yang paling penting Jangan canva Bapak Ibu ya Walaupun canva itu bentuknya bagus Modelnya bagus Banyak variasinya Ya unik dan lain sebagainya Sekarang itu yang dinilai itu adalah isi kontennya Ya Bapak Ibu Atau isi modul yang Bapak Ibu kerjakan Bukan desainnya Saya rasa demikian Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga kita semua lulus Semoga kita semua mendapatkan sertifikat pendidik pada tahun ini Dan mendapatkan sertifikasi Amin Amin Di akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton